Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria channel Mabas Kernate dalam pembacaan kartu tarot untuk perasaan dia terhadap Scorpio ayo kita kepoin yuk apa aku cek dulu kartunya ya sebentar maaf ya kalau kamera saya agak buram soalnya ya pakai kamera laptop jadi ya cadangnya perasaan Scorpio perasaan seseorang terhadap Dodiak Scorpio disini ya saya melihat beberapa dari kalian Dodiak Scorpio seseorang yang kalian tanyakan ini ya dia itu merasakan bertemu dengan kalian itu adalah satu kebahagiaan yang dia nantikan selama ini ya mungkin kebahagiaan dia yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya ya kemudian beberapa dari video Scorpio orang yang anda tanyakan tentang perasaan daripada kamu ini sepertinya orangnya orang yang pandai ya sergas dia sederhana juga berpengalaman dari kamu kita cari tahu lagi ya dia berpikir bahwa beberapa dari Scorpio dia merasa kamu sudah menutupi perasaan kamu terhadap dia ya entah perasaan apa ya dan beberapa dari kalian Scorpio dia merasa bahagia ketika bisa bersama dengan kalian ya sebagian dari kalian mungkin berdiri dengan orang yang single parent ya orang yang sudah pernah menikah atau eh single mom ya or single father 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 ya eh dia merasa ya seseorang dari diberapa dari Dodiak Scorpio dia merasa ada ketidakadilan ya ketidakseimbangan dia merasa dia sudah memberikan tetapi apa yang kamu memberikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan saat ini orang yang anda pikirkan saat ini dia itu perasaannya kepada kamu tuh dia merasa tertatih-tatih dia merasa dia terlalu berat ya untuk mendapatkan kamu mungkin kamu memiliki pasangan yang lebih dari dia secara finansial ya saya melihat disini dia belum menyerah untuk mendapatkan kamu perasaan dia saat ini tuh lagi nimbang ya lagi menimbang-nimbang ya antara kamu atau orang yang sedang berkesanah dengan dia saat ini ya dia berharap ada satu keberuntungan yang akan datang ya untuk bisa bertemu dengan kalian lagi dia berpikir ya dia berharap bahwa roda keberuntungan suatu saat akan datang kepada dia ya suatu saat akan ada waktu yang tepat ya agar alam semesta bisa mempertemukan kalian berdua karena bagi dia bertemu dengan kalian atau menjalan hubungan dengan kalian itu adalah satu keberuntungan yang selama ini dia cari dia berharap kalian bisa berjodoh dia merasa kamu itu adalah jodoh dia ya beberapa dari jodoh Scorpio pasangan kalian ini berpikir demikian atau orang yang ada di pikiran kalian saat ini dia merasakan hal seperti ini memikirkan hal seperti ini dan menginginkan hal seperti ini ee dia sudah mengumpulkan tekadnya niatnya untuk ee tetap tetap berpegang kepada kamu di hati dia untuk saat ini hanya ada kamu namun disini ada sedikit ee ada sesuatu yang membuat dia itu mulai ee karena dia merasa karena dia merasa beberapa dari kalian jodoh Scorpio orang yang ada di pikiran kalian ini dia merasa bahwa sikap kamu kepada dia tidak seperti apa yang dia inginkan ya banyak hal yang ingin disampaikan sama kamu ya dan dia ingin selalu ada di dekat kamu walaupun apa yang diharapkan kepada kamu ini tidak sesuai yang penting bagi dia dia selalu bisa melihat kamu itu saja sudah cukup beberapa dari kalian jodoh Scorpio sisi orang berpikir bahwa kamu telah memanipulasi dia kamu telah membohongi dia menipu dia atau dia berpikir bahwa kamu lah yang menuduh dia mencurugai dia ingin membohongi kamu dan disini dia terombang ambinya setengah perasaannya ingin bersama kamu dan setengahnya lagi dia masih mengendam ya jadi dia sepertinya sedang galau ya kita cari lagi kartu berikut apa yang perasaan dia pada gambar ya Scorpio beberapa dari kalian sisi orang ini berpikir dia sangat menyayangi kamu dia merasakan bahwa dia bisa memberikan kamu sebelahnya dia bisa memberikan kamu kasih sayang yang tulus ya ya dan dia memang tulus kepada kamu beberapa ya dan kamu tahu itu beberapa dari kalian cancer eh cancer Scorpio kamu tahu kamu tahu dia tahu kamu tahu bahwa dia benar-benar menyayangi kamu dan dia meminta petunjuk kepada ilahi ya untuk memberikan dia nasihat petunjuk apakah dia mendapatkan kepastian ya saat ini dia sedang mendapatkan dia sedang mendekatkan diri kepada Tuhan mencari jawaban dia sedang mempertimbangkan ya apa mana yang harus dia pilih ya apakah tetap harus menyayangi kamu menyimpan rasa sayang itu kepada kamu memelihara rasa sayang yang tulusnya kepada kamu atau harus melepaskan namun disini sesuatu terjadi kepada dia setelah dia meminta petunjuk kepada Tuhan bagi dia saat ini apapun ya yang sudah terjadi kemarin dia pasrahkan kepada Tuhan dia hanya bisa mengikuti saja apa jalan dia selanjutnya dalam hal cinta ya dan beberapa dari mereka yang memikirkan kalian ini perasaan dia saat ini dia merasa bahwa dia sudah tidak ingin seperti dulu lagi dia tidak ingin terus-terus berada dalam kebimbangan ya meskipun dia benar-benar menyayangi kamu namun dia tidak mau berlama-lama dalam kegalauan dia dia tidak mau berlama-lama dalam kebimbangan dia dia menginginkan kehidupan yang pikiran yang stabil ya saya melihat beberapa dari orang yang memikirkan kalian ini ketika dia mengingat kalian dia rindu dia merasa sangat sulit ya hatinya dadanya sesak ya bahwa sebagian sampai jatuh sakit kalau mengingat kalian dia begitu rapuh dia begitu tersakiti beberapa dari kalian Scorpio dia berpikir bahwa ini mungkin karma dan pelajaran yang harus dia pegang sebagai bekal dalam hidup dia agar ke depan jika ada cinta lagi dia tidak akan mencintai orang itu seperti beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu bagi dia dia lebih baik mengikuti arahan dari yang diatas saja dia tidak mau sepertinya kejadian yang dialami bersama kamu ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat dia tersadar dia tersadar dia terbangun jiwanya hatinya dan dia ingin kembali kepada diri dia yang sebenarnya sebagai manusia yang tidak ingin melakukan kesalahan lagi yang membuat dirinya sendiri yang terjerumus ke dalam cinta yang salah untuk saat ini orang yang sedang memikirkan kalian ini dia lebih memilih untuk menyamankan dirinya menikmati hidupnya dan mencari kesuksesan dia dulu ya nah kita cari lagi kartunya ya beberapa dari mereka juga merasa nyaman dengan hidupnya yang sekarang ya setelah dia intropeksi setelah di meditasi setelah dia mendekatkan diri kepada ilahi dia mendapatkan satu petunjuk yang membuat dia tersadar dan bangkit dari dia terpurukan dia memilih akhirnya dia merasa bahagia dengan dirinya ya dan dan dia tahu bahwa lebih baik dia membiarkan melepaskan kamu untuk yang lain ya karena dia yakin masih banyak kesempatan untuk dia mendapatkan cinta-cinta baru lagi ya ya dia tidak ingin fokus kepada satu saja tapi dia masih memiliki harapan untuk mendapatkan banyak cinta dan menyeleksi satu persatu hingga mendapatkan seseorang yang pas untuk dia cintai ya ya beberapa dari kalian jodoh Scorpio seseorang berpikir bahwa eh jangan-jangan kamu adalah jodoh dia ya dan beberapa dari kalian jodoh Scorpio seseorang berpikir bahwa dia berharap ya semoga Tuhan menyatukan kalian berdua beberapa juga dari kalian jodoh Scorpio seseorang ini merasakan cinta cinta pertama atau dia merasakan bahwa kalian adalah cinta sejati dia dia tidak tahu ya kalau dia akan bisa melupakan kalian sepenuhnya ataukah cinta ini akan terus ada dalam hati dia dia belum bisa memastikan itu namun yang jelas sekarang ini dia merasakan cinta yang dalam kepada kalian ya dia merasakan cinta kepada kalian kita cari lagi kartunya ya dia merasakan bahwa kalian itu adalah cinta sejati dia yang dia cari selama ini ya beberapa dari kalian jodoh Scorpio itu orang yang memikirkan kalian ini ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan kalian ya mungkin beberapa dari mereka ini menginginkan komitmen dengan kalian dan beberapa lagi dari kalian jodoh Scorpio mungkin diantara kalian di masa lalu pernah membuat satu komitmen dalam permasalahan kalian ya entahlah itu tentang apa yang jelas kalian pernah berkomitmen dan di satu sisi dia ingin keluar dari komitmen ini namun di sisi lain dia tetap kalau dia ingin keluar itu dari komitmen yang buruk ya dalam hubungan kalian namun yang dia tertahankan adalah komitmen kalian membaik beberapa dari kalian seseorang ini berpikir bahwa dia akan berpegang kepada komitmennya mungkin kalian pernah berkomitmen tentang sesuatu hal baik atau hal yang menutupi keburukan atau hal yang untuk hubungan jangka panjang entahlah berapa dari kalian Scorpio seseorang yang berlindung dengan kamu ini dia sedang sangat kecewa mungkin dia merasa apa yang diharapkan dari kalian ini tidak sesuai dengan yang didapatkan maka dia memilih untuk move dia memilih untuk dia ingin sekali pergi menjauh dari kamu dia sangat kecewa dia sangat bersedih dia merasa kamu adalah ya beberapa dari kalian jari Scorpio seseorang menaruh harapan kepada kamu dia merasakan bahwa kamu itu adalah soulmate nya ya sejak kalian bertemu sejak kamu berkenal dengan dia berhubungan dengan dia dia merasa bahwa kamu telah memberikan kebahagiaan yang dia impikan selama ini dan kehadiran kamu dalam kehidupan dia membuat pikirannya terbuka dia mulai mendapatkan banyak pencerahan dan dia merasa bahwa kalian telah merubah hidupnya kalian telah membuat memberikan dia satu apa ya pemahaman yang membuat dirinya akhirnya tersadar dan dia berubah menjadi lebih baik beberapa dari kalian ingin bertemu ya dia ingin bertemu dengan kalian namun dia sangat hati-hati ya dia sangat berhati-hati seorang ini merasakan sangat sakit sekali ketika berpisah dengan kalian dia merasa terhianati dia merasa tertusuk dari belakang dia berpikir bahwa kamu sangat membenci dia dia berpikir bahwa kamu mungkin memiliki dendam kepada dia sehingga kamu merasa pantas memperlakukan dia seperti ini sakit ini sakit ini sangat dalam ya perpisahan kalian meninggalkan bekas yang teramat pedih buat dia beberapa dari kalian jodoh ekskorpio seseorang ini menggantung bingung dia ada yang ingin disampaikan kepada kamu namun dia malu dia takut ya hati hatinya masih terikat kepada kamu masih menggantung kepada kamu beberapa dari kalian jodoh ekskorpio seseorang ini memimpikan hal yang harmonis di masa depan bersama kalian ya dia berharap kalian bisa mencapai kebahagiaan ini mungkin dia ingin menikah dengan kalian dia ingin berbahagia dia ingin mencapai kesuksesan dan kebahagiaan keluarga bersama kalian kita cari lagi kartunya ya seperti itu apa yang ada di perasaan dia terhadap kamu saat ini dia merasa bahwa dia masih belum mampu untuk berdampingan dengan kamu jadi kalaupun dia ingin menjalin hubungan lagi dia masih mempersiapkan diri ya dia masih ingin membuat dirinya layak untuk datang kepada kalian ya ya beberapa ingin kembali kepada kalian namun dia berpikir bahwa ini belum saatnya beberapa dari kalian dia merasa bahwa kalian memiliki paham yang berbeda ya dia merasa bahwa kalian ee memiliki banyak perbedaan ya dari cara berpikir dari mungkin pola kehidupan usia kalian juga berbeda ee ada juga yang berbeda agama berbeda tempat tinggal kota ataupun negara perbedaan prinsip perbedaan suku ya dia merasa bahwa perbedaan perbedaan inilah yang membuat kalian tidak bisa menyatu beberapa ya skorpio iya beberapa dari jodiak skorpio seseorang berpikir bahwa kamu memanfaatkan dia selama ini kamu mendekati dia bukan karena ketulusan tetapi semua kebaikan kamu selama ini itu hanya pura-pura kamu memakai problem karena kamu hanya ingin memanfaatkan dia entah memanfaatkan dalam hal apa yang jelas ya saya melihat disini seberapa dari kalian skorpio seseorang berpikir bahwa kalian ini memanfaatkan dia secara fisik saja dia berpikir bahwa kalian begitu tega yang berlaku anda seperti ini padahal dia begitu baik dia begitu baik kepada kalian tidak disangka kalian memperlakukannya sangat seburuk ini karena sepertinya dia berpikir bahwa kalian punya tujuan untuk menyingkirkan dia ya atau atau membalas dendam kepada dia sehingga cara sikap kalian ketika berpisah itu terlalu apa ya kalian terlalu arogan kalian terlalu seperti pelecehan gitu kalian terlalu melecehkan dia harga dirinya ya kita cerita lagi ya tentang seseorang yang berdiri dengan kamu disini bagaimana perasaan dia saat ini terhadap kami skorpio jadi ada banyak skorp banyak skorp ya di dunia ini yang memiliki apa problem yang berbeda-beda makanya saya bacakan sesuai saya menyesuaikan jadi ada banyak arti ya mungkin ada yang masuk ada yang juga yang tidak masuk karena ini adalah pembacaran yang saya cek tim bacaan umumnya kalau personality berarti harus melalui kontak ya karena ini banyak banyak skorpio yang secara maling ya beberapa dari zodiac skorpio seseorang yang memikirkan kalian ini dia merasa sangat malu ya dia malu terhadap orang-orang di sekitar dia jika mereka tahu tentang hubungan kalian ini dan beberapa dari zodiac skorpio seseorang yang memikirkan kalian ini dia merasa dia tidak berdaya ya dia tidak bisa keluar dia tidak ya dia menutup dirinya sepertinya cinta dia kepada kamu ini adalah cinta buta padahal dia sudah mendapatkan isyarat-isyarat petunjuk-petunjuk dari lingkungan atau sahabat atau saudara dia dia mengatakan bahwa menggambarkan kepada dia bahwa kamu orang yang tidak baik buat dia tetapi dia mengabaikan itu akhirnya dia mendapatkan karmanya ya dan dia sangat malu kepada orang-orang yang sedang berikan pesan kepadanya ya tapi dia sudah terperangkap ya dengan cinta kalian tapi dia sepertinya tidak berdaya ya dan beberapa dari kalian zodiac skorpio seseorang lebih memilih apa yang paling penting dalam hidupnya ya dia tidak ingin main-main lagi dengan hidupnya ya dia memilih sesuatu yang paling penting dalam hidupnya kalau kalian berhubungan dengan orang yang sudah menikah dia sudah memilih untuk membahagiakan anak-anaknya atau kalian sudah menikah ya tapi kalian suami istri mungkin ini adalah suami atau istri skorpio dia sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang kalian lakukan bagi dia yang terpenting adalah kebahagiaan anak-anaknya terserah kamu mau apa yang penting bagi dia kalau anaknya bahagia maka dia berbahagia itu saja dia tidak peduli dengan pasangannya lagi oke kita cari tahu lagi skorpio apa yang dia pikirkan tentang kamu skorpio apa yang dia pikirkan tentang kamu skorpio hmm dia sangat sakit dia sangat sakit sekali hatinya sangat hancur dia bahkan bersedih menangis terseduh ya karena perbuatan kalian ini dia merasa ada orang ketiga dalam hubungan kalian ini yang membuat kalian harus berpisah tetapi dia merasakan bahwa dia yakin dalam hatinya bahwa satu saat kalian akan berkembali lagi ya beberapa dari kalian skorpio seorang ini walaupun sakit apapun dia akan memperlakukan dia dia tetap berharap bahwa satu saat kalian akan dipertemukan lagi dan bisa menjalin hubungan lagi ya ya dia punya harapan yang jauh dengan kamu ya dia berharap suatu saat harapan itu akan terkabul aku kita cari lagi ya tarikannya aduh kita melihat di sini beberapa dari kalian jodoh keksorpio kalian mungkin pernah bertengkar ada konflik diantara kalian yang membuat dia trauma sampai saat ini dia merasakan sesuatu yang terjadi kepada dia beberapa dari jbx corpio seseorang merasakan mungkin dia terlalu kaku kepada kalian dia merasa bahwa mungkin dia terlalu keras kepada kalian tetapi dia berpikir bahwa ketika bersama kalian itu adalah hal yang romantis buat dia dia telah menemukan diri dia dalam diri kamu ini yang membuatnya bimbang memilih yang mana apakah seseorang yang lain atau kamu dia melihat kamu dia sangat tersekiti karena dia melihat kamu memilih orang lain daripada dia dia sangat sakit hati bahkan sakit seluruh tubuhnya karena pengkhianatan kalian ini kekejian kalian ini ke sadisan kalian memperlakukan dia tidak disangka-sangka sesakit ini bahkan ada sebagian yang mendendam sebagian lagi mereka hanya pasrah seorang ini dia sering berdoa untuk kalian ya dan di pikiran dia saat ini walaupun dia tidak berhubungan dengan kamu lagi tetapi dia masih mendoakan kamu berbahagia dengan yang lain jika memang pilihan kamu adalah orang ketiga bagi dia yang penting kamu bahagia dia memasahkan semuanya kepada Tuhan ya dia tidak ingin memaksakan kamu untuk bersama dia tetapi kamu tidak bahagia dia maunya dia selalu berdoa ya kepada Tuhan siapapun kamu nanti yang akan mendempingi kamu siapapun yang kamu pilih dia selalu mendoakan agar kamu bahagia untuk selama-lamanya oke nanti disitu dulu ya jadi skorpio oh iya saya melihat ke sini ada kartu lagi hatinya sang hat hancur hancur sekali ya beberapa dari orang yang berdiling dengan kalian ini dia merasa sangat hancur dibuat kalian dia sangat terpuruk dia sangat tersakiti bagi dia perpisahan yang dia alami bersama kalian ini adalah sesuatu yang mengguncang jiwa dan raganya terlalu sakit terlalu sadis gitu lah dan beberapa dari kalian jadi skorpio ada yang tidak merestui kalian dia khawatir kalau kalian tetap maju kalian tidak akan direstui oleh orang tua kalian kemudian dia berpikir bahwa kamu pasti memilih kamu tidak akan bisa melepaskan orang ketiga ya berat banget ya kesian oke sampai disitu ini saja ya jadi skorpio semoga bermanfaat semoga menginspirasi kalian mungkin setelah kalian mendengar ini kalian bisa mengetahui sehati dia dan apa yang ingin kalian lakukan selanjutnya mungkin kalian punya rencana baru rencana yang baik untuk mungkin beberapa dari kalian ingin meminta maaf ya mungkin kalian ingin damai atau apa kalian bisa punya gambaran dari sini bahwa sebelum kalian mengawali pembicaraan dengan dia kalian sudah mendapatkan gambaran tentang apa perasaan dia jadi kalian bisa tahu bisa punya gambaran nanti ketika kalian ketemu dia mau berdamai kalian sudah punya gambaran ya kan kalian sudah tahu apa perasaan dia namun ini tidak 100% akurat ini hanya sebuah gambaran ini hiburan ya oke semoga menginspirasi dan memotivasi kalian oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.